Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian yang saya hormati para sesepuh bangsa kita yang pagi hari ini sudah hadir untuk bersama-sama memandu kita membangun kembali persaudaraan insani hidup damai dan hidup berdampingan juga para tokoh agama tokoh masyarakat Bapak Ibu para cendekiawan cendekiawati dan yang tidak merasa sebagai cendekiawan atau cendekiawati tetapi merasa punya komitmen untuk membangun persaudaraan bersama lintas batas, lintas kelompok, saya mengucapkan selamat datang pada forum titik temu 10 April 2019 ini tidak usah khawatir tidak ada urusannya dengan 17 April 2019 tapi kita ingin membicarakan sesuatu yang jauh lebih panjang kebutuhannya bagi bangsa Indonesia dan juga jauh lebih besar melebihi kehidupan bersama kita hanya di tanah atau bumi Indonesia saja Tuhan tidak perlu dibela karena Tuhan sudah maha segalanya belalah mereka yang diperlakukan dengan tidak adil ini adalah kalimat yang ditulis oleh ayah anda saya tercinta suami ibu yang ada di depan ini dan bapak bangsa Indonesia beliau menuliskan itu untuk mengingatkan kepada kita pada publik Indonesia pada saat itu bahwa seringkali manusia-manusia ini merasa lebih perkasa daripada Tuhan sehingga memutuskan Tuhan itu perlu untuk dibelanya mereka-mereka ini menempatkan Tuhan menjadi sesuatu yang lemah yang memiliki karakteristik yang bahkan sama dengan makhluk ciptaannya karena itu gustur waktu itu mengingatkan bahwa Tuhan tidak perlu dibela yang perlu dibela adalah mereka yang sedang diperlakukan tidak adil 22 tahun sejak pernyataan tersebut yaitu pada tahun ini kita lalu mendengar pendapat yang sama bergema dalam dokumen persaudaraan kemanusiaan untuk perdamaian dunia yang ditanda tangani oleh pemimpin-pemimpin dua agama terbesar di dunia saat ini yaitu Paus yang Paus Francisco mewakili umat katolik di seluruh dunia dan Sheikh Al-Azad yang mewakili masyarakat muslim dunia pemikiran yang sama prinsip yang sama untuk merespons menanggapi menanggapi situasi yang sekarang ini sedang kita hadapi bersama eksklusifisme beragama dan eksklusifisme berideologi beberapa dekade terakhir ini mulai mengoyak persaudaraan antar kelompok manusia sikap menang sendiri sikap menang kalah dan bahkan penggunaan kekerasan sudah tidak lagi mengenal Tuhan rumah agama manapun atau masyarakat manapun ideologi kekerasan digunakan dengan menggunakan dengan menyalahgunakan terutama nama Tuhan karena itu kedua pimpinan terbesar umat terbesar ini memandang perlu untuk mengingatkan dunia betapa berbahayanya sikap merasa lebih berkasa dari Tuhan dan mengatasnamakan Tuhan untuk kepentingan kelompok saja forum titik temu berusaha untuk mengangkat tema ini karena kami memandang bahwa tema ini sangat relevan bagi Indonesia Indonesia sampai saat ini menjadi salah satu model harmoni lintas agama dan lintas kelompok bagi dunia kalau dulu orang berbicara tentang masyarakat Islam misalnya Indonesia tidak disebut di dalam kancah dunia tapi sekarang ketika dunia membicarakan tentang Islam yang dapat hidup bersama dengan masyarakat yang lain di dalam masyarakat yang mayoritasnya adalah masyarakat muslim maka dama dunia selalu disebut banyak tokoh-tokoh agama Islam datang ke Indonesia untuk mempelajari bagaimana warga muslim di Indonesia bukan hanya menjadi warga yang pasif tetapi menjadi kontributor yang sangat aktif bahkan menjadi tulang punggung bagi Indonesia dan bagi demokrasi di Indonesia bahkan bagi dunia tapi kita juga tidak boleh terjebak pada romantisme itu kalau kita melihat Indonesia saat ini kita tidak bisa melihatnya hanya pada titik ini kita perlu melihat dimana kita 30 tahun yang lalu dimana kita saat ini dan kemana arah kita menuju kita sedang berada di persimpangan kita bisa menuju ke arah yang saya yakin para hadirin yang ada dalam forum ini tentu tidak menginginkannya yaitu ketika agama dan ideologi menjadi alat untuk pemecah persaudaraan kita kita juga punya kesempatan karena kita saat ini sedang di persimpangan kita masih punya kesempatan agar perjalanan bangsa ini berbelok ke arah yang tepat anak saya yang masih SMP beberapa waktu yang lalu bertanya kepada saya ibu mainstreamnya Indonesia itu yang mana yang toleran atau yang tidak toleran saya bingung menjawabnya kalau saya menjawab yang mainstream tidak toleran apa iya tapi kita tidak bisa mengakui bahwa banyak kasus-kasus intoleransi yang sudah terjadi kalau saya menjawab mainstreamnya masih toleran kok kok angka-angka survei tentang sikap-sikap yang makin eksklusif atas nama agama itu semakin meningkat jadi yang mana lalu saya bertanya kepada anak saya memangnya kenapa kenapa harus melihat mainstreamnya mana lalu anak saya menjawab anak saya kelas 3 SMP waktu itu dia menjawab begini bu biasanya yang berada di mainstream itu jadi complacent jadi merasa nyaman jadi merasa aman dan mereka mudah terlena dan transformasi sosial selalu dilakukan oleh yang anti mainstream saya waktu itu menjawabnya makin pusing kalau dijawab yang mainstream yang toleran berarti yang akan bisa mengubahnya adalah yang intoleran kan begitu lalu akhirnya saya menjawab jadi baiknya bagaimana selamat datang pamakut kali ini saya menjadi tuan rumah bapak biasanya menjadi pendere saya lanjutkan lalu anak saya menjawab begini gak apa-apa bu tenang saja selama yang mainstream seperti kawan-kawan ibu itu sadar bahwa kondisi bisa berubah oleh anti mainstream selama itu juga mainstreamnya masih bisa dipertahankan ini anak saya kelas 3 SMP pertanyaannya apakah kita-kita yang sudah dewasa ini menyadari bahwa kita sedang berhadapan pada arus yang cukup deras juga dan apakah kita kemudian bisa sama-sama menjaga mainstream ini Indonesia yang milik bersama rumah bersama Indonesia yang menjadi warisan atau legacy dari para founding fathers mothers dan fathers kita itu bisa kita pertahankan pada wajah yang kita cita-citakan melihat hadirin yang hadir pada hari ini saya sangat optimis bahwa kita masih bisa menjaga yang mainstream tetap mainstream kami kami kalau bapak ibu melihat tentu saja pada wajah-wajah yang ada di backdrop kita ada ibu Omi Komaria Majid yang meneruskan warisan perjuangan Cak Nur Cak Nur Valus Majid kemudian Buya Syafi'i Ma'arif yang masih kita tunggu kehadirannya dan tentu ibu ibu saya tercinta ibu Sinta Nuria Abdul Rahman Wahid beliau beliau di usianya dan hari ini hadir Pak Risu Tirisno beliau beliau di usianya yang sengja tentu boleh saja punya alasan yang sangat valid untuk tinggal tenang menikmati masa-masa berbahagia bersama cucu-cucunya atau bahkan cucu-cucunya banyak kali tetapi beliau masih mentasarufkan masih membagikan waktu tenaga pikiran untuk menjaga kita bersama menjaga perjuangan yang diwariskan oleh para tokoh-tokoh ini adalah sebagai sebuah wujud komitmen dan semoga hari ini menjadi hari dimana estafet perjuangan itu dapat diserahkan kepada generasi yang lebih muda generasi yang lebih mudanya belum sampai ke saya masih sampai ke Pak Mahfud Pak Komar dan Monsignor masih ikut yang ini atau masih banyak generasi generasi yang setelah ini tentu saja akan menjadi pemimpin-pemimpin kita selanjutnya semoga forum titik temu ini kemudian juga nantinya bisa berlanjut menjadi forum yang akan mencetak pemimpin-pemimpin besar seperti Cak Nur Kholis Majid Gusbur dan Buya Syafi'i Marif dan para sesetap kita yang lainnya yang tertinggal dari sebuah pemakaman dari seorang tokoh hanya warisan dan integritasnya warisan perjuangan dan karakter dan integritas tidak akan ikut terkubur bersama jasa yang diziarahi tetapi dia ikut pulang bersama para perziarah dan menjadi inspirasi untuk melanjutkan perjuangannya Cak Nur dan Gus Dur sudah menelagangkan sudah mewariskan pemikiran-pemikiran yang begitu penting dan begitu kuat melaknai bangsa Indonesia melebihi waktu kehidupan beliau berdua beliau sudah menelagangkan sekarang saatnya kita melanjutkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih